hai 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 nanti malah ada adikum lucu nih ceritanya ya ada ini kisah nyata sebenarnya notaris ini dia karena notaris yang rata-rata apa ya secara verbal kan cara berbicara hanya ngerti kemudian dia dipandang masyarakat dalam suatu lingkungan diberikan amanah jadi RT boleh nggak beralesan dia mohon maaf karena saya tidak boleh melengkar jabatan saya tidak bisa menerima tapi pertanyaannya boleh ya silahkan jawab tapi RT RW di DKI kan terima gaji ya bukan gaji Bang uang ini ya honorariumnya jumlahnya tergantung wilayah masing-masing kesepakatan dari kelurahan itu kelurahan misalnya ini 150.000 kecil wang per bulan 200.000 dari penjelasan abang ini akan memberikan kelemahan melindungi melindungi mengawasi notaris untuk tetap di rules di rule and the game-nya rule on the game ini loh jadi notaris ya kalau tidak mau melanggar kode etik nggak dipanggil dekat di Dewan Kehormatan ya harus begini ya kalau tidak mau melanggar UJN jangan rakap jabatan nanti dipanggil MPP MP 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 kan begitu kalau takut melanggar lagi jangan sampai nah ketika aktanya bermasalah dalam artian dijadikan itu ada kebutuhan proyusisnya untuk barang bukti dan dalam rangka memenuhi alat bukti itu ada suatu dokumen yang ada MKM yang membenteng apa membelikan itu tadi ya apa namanya menganalisa dan mengerjakan untuk pasangan sama itu untuk menjaga harkat martabat jabatan notaris betul pertanyaan notaris nggak sembarangan kayak ya mohon maaf ya ada pandangan-pandangan notaris apa namanya di atas hukum enggak kebal hukum enggak betul pertanyaannya ketika sudah menjelang werda di 65 perpanjang 62 tahun 67 pencun lah ya kan kemudian tiba-tiba permasalahan itu muncul dimana dia sudah werda Iya barulah muncul permasalahan aktenya permasalahan tentang akta produk yang protokol betul kan selama dia masih hidup masih akan dijadikan tadi tanyakan nah dimana peranannya ini benar-benar organisasi dimana jadi kita akan bicara teori dari sisi hukum bidana ya ini sering saya sampaikan juga dalam berbagai macam forum inilah jadi kalau kita baca pasal 1866 ya di hukum pembuktian juga berdata kemudian ada alat bukti tulisan kemudian pasal 1868 kita bicara atau otentik ya betul di bawah tangannya sadar atau otentik pasal 1868 ya kemudian 1870 kekuatan pembuktian dari akte otentik gitu kan betul nah artinya kan akte secara formil nih akte ini kuat secara perdata ya betul bisa jadikan alat bukti di pengadilan maka pemegang alat bukti ini adalah memiliki apa namanya kekuatan pembuktian tertinggi ini tapi kalau di pidana itu bukti tulisan ya itu dia doktrinnya pun ada ya jadi suatu dokumen tulisan itu memiliki kekuatan pembuktian pada saat dibunyikan oleh yang membuatkan yang membuat makanya atau yang mendara tangan nih ada di dalam dokumen itu nah sebanyak kan sekarang menggulakan kasus-kasus ketika itu werda karena jadi werda jarang mungkin enggak tahu ya apakah dia tetap mendapat pendampingan dapat perlindungan dapat dapat tapi itu kenyataannya ada terhadap dokumen akta nya pasal 66 tetap berlaku orangnya ya terhadap dokumennya dulu pasal berlaku sehingga pemegang protokol ada pemegang protokol ini otor sudah pensiun maka milita itu oleh majlis pengawas protokol ini kan kepada pemegang protokol pemegang protokol juga sama terikat ketentuan yang tidak boleh membuka rahasia jabatan ya pakai rahasia jabatan karena dia itu adalah pemegang protokol betul maka pasal 66 harus dilaksanakan ya jadi setiap apat pendekat hukum yang membutuhkan satu dokumen yang dibuat oleh notaris dan kemudian itu ada di protokol notaris maka dia minta izin nah kemudian ke NKN udah nih ceritanya pada saat diizinkan itu udah notaris menyerahkan tiba-tiba secara pembuktian material ya karena pidana itu material dia mencoba memang waktu membuka ya membuka mencari kebenaran fakta itu ya secara material maka dia membutuhkan keterangan diantara itu saat itu dihadapan mereka apa mereka membuat dihadapan notaris ini notarisnya masih hidup ceritanya nih ya walaupun usianya karena petik sudah pensiun sudah sepuh itu kan nah apat pendekat hukum ini membutuhkan keterangan tadi ya Nah itu memang harus pertanyaannya pernah nggak didampingi diantar karena ngeliat usianya karena URDA itu kan tidak semua URDA itu hanya sebatas di notaris ada juga dulu jadi pengurus pusat pernah jadi pengurus wilayah pernah kita bahas kan dulu ya daerah pernah kita bahas dulu ini kan ya pernah kita bahas ini kan tidak tertuang secara konkret harus dipertuang di ART itu harus dipertuang ada tidak dibahas tidak kan anggota juga berdata anggota anggota luar biasa iya jadi gini loh ya kalau kita bicara tadi maka nanti dalam komisi sidang komisi di KLB ya kita bicara tentang perubahan anggaran dasar anggaran rumah ini perlu diakomodir masukan-masukan daerah ini kemudian di disempurnakan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sudah ada kebutuhan karena hukum itu hidup nggak berhenti begitu saja aktenya aja sampai dimeninggal masih bisa dipermasalahkan nah aku sampai meninggal jadi sekarang gini kalau secara pidana hukum pidana itu sebenarnya mengenal daluarsa juga perdata mengenal daluarsa pidana mengenal daluarsa juga sih perbuatan pidana itu daluarsanya juga tetapi dalam konstruksi ininya ada trik-trik khusus itu bisa dikondisikan bahwa untuk mengungkap suatu kejadian sudah daluarsa itu dimunculkan kejadian yang terbaru nanti bisa merempet kayak yang dulu ya harus ditanya tuh yang meninggal betul nggak sih yang bikin begitu banyak ada ada beberapa kejadian kasus yang notarisnya sudah meninggal tapi pegang protokolnya nah pegang protokol kadang juga gitu kok saya dibawa-bawa padahal saya menerima doa karena kita menjalankan jabatan dan dalam rangka politisi siang itu ada dokumen yang memang harus di nah dimana perang organisasi perang organisasi banyak berang ya terhadap webnya khususnya oh ya sedangkan ketika dipanggil diminta keterangan dia datang sendiri buat tongkat jangan dong dia bisa mohon dia kan anggota webnya anggota loh ALB itu kan ada ALB calon notaris ada beberapa yang saya nggak sebut nama datang didanya didampingi suaminya kenapa nggak minta mohon perlindungan ini ke organisasi mohon dong apakah dia ingat Bang karena usia itu kan sudah mau apakah ingat ingat apa maksudnya ingat dari dalam ceritakan bukan oh iya bersiwanya bukan saya kan harus begini oh iya saya ke MKN kan belum tentu notaris itu yang sudah usianya lambat betul hak dia tapi kalau daya ingatnya nggak sampai ke sana nggak kepikiran ya karena dipanggil makanya saya katakan saya selalu kalau dipanggil itu memang eh di Jawa Barat ini ya saya selalu ingatkan kepada pengurus juga kita jangan pernah melupakan beliau beliau ini berarti harus diberikan sebuah forum atau wadah harus harus sehingga kalau apapun yang terjadi yang melibatkan berada organisasi bisa mengetahui tanpa diminta ini tanpa dia harus melapor manusia itu makhluk sosial ya manusia itu butuh komunikasi betul nah pada saat saat dia sudah werda kemudian dia ada suatu permasalahan yang masih menganjal dalam pikiran dia bisa curhatnya ke siapa anak belum tentu ya iyalah suami atau istri belum tentu betul bisanya ke siapa kesesama profesi catatan organisasi nah terus ada wadahnya tidak untuk ke situ ketika berada ya selesai ya selesai selesai wadahnya itu selalu ada dalam setiap forum-forum kegiatan pengurus di undang itu diundang betul maksudnya kenapa tidak dibuat sebuah forum yang itu nanti program kerja pengurus-pengurus yang terbentuk Iya kenapa tidak itu bangkan di dalam anggaran dasar kalau dituangkan kewajiban pengurus melaksanakan iya dong harusnya begitu makanya di ayatnya kalau harus dituang dulu udah makan jadi dimunculkan gitu kan bakti jadi jadi gini loh kalau kalau misalnya diminta diundang ya wajarlah pas anggota diundang yang anggota apa undangan kehormatan di seorang ini iya jadi tapi ketika ada permasalahan belum tentu wadah itu inget Oh ya saya harus lapor ke UMKR karena pengurusan organisasi kepengurusan organisasi masa jabatan itu tidak hanya milik pengurusan yang sedang ber sebagai pengurus saat itu ya tapi milik semua anggota anggota itu ada siapa ada ALB ada anggota aktif anggota aktif dan ada anggota anggota semua jadi amanah yang diberikan dari pada pengurus itu untuk anggotanya tadi yang saya katakan dalam satu suatu apa tepuk hari diskusi kita melapau besar nakoda disarangnya ada yang muda ada yang tua ada yang pensiun ada apa kan satu-satu kesatuan betul rumah kita betul kan saya kalau saya berpikir gini Kang Kang Dodi usia manusia itu kan bertambah tapi kan gaya ingat otak itu kan makin menurun oh iya itu bicara pakai carapan itu nanti kan oke nanti dia enggak akan dipenjara kok cuma kita keterangan betul tapi kan ketika menghadapi sana apakah dia ingat di sini teringat terlintas Oh ya harus ke MKN ini lapor kan belum tentu karena usia faktor usia itu harus dipikirkan juga ya kalau masih muda okelah ada ingatnya masih cepat sebagus Oh berarti harus lewat MKN ini boleh makanya silaturahmi kita jangan terputus jadi baik warganya maupun pengurusnya harus bikin forum harus tetap itu terima kasih telah menonton